ketika Umar itu jadi Amirul Mu'minin Uwais al-Kharni singkat cerita sampai Rasulullah wafat wafat masih bagus wafat masih bagus buatan kebanyakan ketika Erasihidina Umar jadi Amirul Mu'minin setiap ada tamu dari Khorne Khorne itu kampung halamannya Uwais pasti ditanya Helfikum Uwais al-Kharni apa diantara kalian ada Uwais al-Kharni lama-lama saking mengkeli hadirin sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden lima daya Amirul Mu'minin kenapa dengan dia? dia itu walinya Allah gini-gini dari Sopo Uwais al-Kharni ku gendeng karena di kampungnya dia dia itu nyonsawut apa ya Jopo tiru dia itu jarang Jumatat Rasulullah wafat Rasulullah itu kan akmalul khalqi orang terbaik dan Rasulullah mengajarkan orang itu birul waliden terutama ibu rumah nabi Uwais al-Kharni itu menangi nabi saya ulang lagi Uwais al-Kharni itu menangi kacin nabi aku kira orang menangi beliau seperiode dengan nabi tonggo-tonggo nikah itu sudah suan kacin nabi manis wangis karena di cerita ini wang sudah bertemu Rasulullah tapi setiap pamit ibu ibu-ibu itu agak banget ibu-ibu itu agak banget ibu-ibu itu agak banget ibu-ibu itu agak banget itu agak-agak dulu kan jauh ya karena perjalanan kan mesti lama posisinya di Yaman gila di Irak ya Yaman lah ya itu Yaman atau yang dekat berbatasan Irak atau pokoknya kawasan situ pokoknya ada ibu-ibu itu rapar tidak tidak wangis ibu-ibu itu agak-agak itu agak banget aku mau nonton agak banget akhirnya was alqor ini iktifah dari ajarannya nabi biya-biyya ngabi ibu itu itu ajarannya ngabi nabi aku tidak ketemu nabi tapi ngakak ini ajarannya nabi itu itu ganti ibu wabah kancaan tangganya yang disesua was alqor ini tapi apa yang terjadi justru ketika khalifah maka di nabi sepuh-sepuh sering hentikan ya Umar khairul kurun us alqor ini sehingga berode terbaik orang umatku jadi us jadi nak ketemu ya lu dulu jadi kan jadi Umar kalau ketemu ini alamatnya apa ini aku tahu penyakit baros yuk ngilangi pengiran terus ngilangi kabih ilah mau diadir kecuali sak pengiran itu senangannya ngiling-ngiling karena hilang bel seorang ini penyakit orang soalnya berpenyakit seorang ini itu ramandi jadi pengiran itu kalau aku salah aku tidak diadir tapi aku diadir kadang ramandi termasuk diadir itu ramandi kalau tidak mandi berarti aku di jalan-jalan pengiran itu gara-gara aku diadir itu 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 salah karena aku senang untuk ramandi jadi diadir 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 terus orangnya itu mata ini biru bahwa itu sifatnya nabi orangnya dulu hidup di koran sekarang hidup di sini singkat cerita was al-korni itu enggak pernah ketemu nabi tapi malah dipuji nabi orang terbaik di era ta'bin adalah was al-korni dan nabi pesan ke Sayyidina Umar kalau kamu ketemu harus minta doa ke dia ketika Umar itu jadi amirin mu'minin was al-korni singkat cerita sampai Rasulullah wafad wafad masih bagus wafad masih bagus wafad masih bagus wafad masih bagus ketika era ta'bin umar jadi amirin mu'minin setiap ada tamu dari koran koran itu kampung halamannya itu pasti ditanggung helfikum was al-korni apa diantara kalian ada was al-korni lama-lama saking mangkli hadirin sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden sepertinya tak apa lima daya amiral mu'minin kenapa dengan dia, dia itu walinya Allah gini-gini dari sapa, kuas al-korniku gendeng karena di kampungnya dia, dia itu dia itu jarang Jumat dia itu makan itu dari pelonco, dari bitih-bitih semacam pelonco, kaya ini kotoran apa? yang di bukuan terdeng tempat sampah tempat sampah apa? yang di bukuan, di bukuan kotoran, macam-macam tapi orang, ada yang ada tempat sampah mas balah, dia orang pasaran jagangan, ya jagangan ada yang ada tempat sampah kok tau suger lama ada tempat sampah tempat sampahnya orang maapan tempat sampahnya orang maapan orang maapan orang maapan orang maapan sampah organik paca kertas orang maapan dianggap orang maapan paling wali nekang itu harusnya yang ngerti anak kalau orang maapan orang maapan anak wali nekang dia itu dia itu tidak berani punya uang, beras, atau apa saja yang menjadikan potensi dihisap misalnya gini, dia coba cek di beras satu kilo bengi itu tidak ada kalau dua-duanya karek satu-satu itu tidak ada alasannya, pasti saya tidak ikut tanggung jawab dan tidak mau menerima hisap nanti kalau ada orang kelaparan, dia nyalakan kalau dia beras, kok ada orang? jadi tidak ada, bensok-bensok tidak ada hisap orang-orang melarat, kok ada pakai beras kalau ada dua, jadi tidak ada akhirnya tidak ada nah akhirnya apa? dia berawani di Kelambi loro khawatirnya tidak di Kelambi loro, ada orang tidak ada kelar tuku, sementara dia di Kelambi dia tidak ada akhirnya apa? kalau pas Jumatan, kok pas ikut naji? itu juga Jumatan karena dia pikirannya tidak ada karena dia tidak ada diri, tidak ada diri dia tidak ada diri, tidak ada diri soal hasil dia mau makan barang yang diperebutkan kegagangan, senajan atau halal itu sesuatu yang diperebutkan tapi tidak harus didakok dengan sampah artinya yang punya saja yang punya saja ingin membuang ini pasti salah mau jadi diri, bulan balik tapi ini kan jadi orang solera perlu meniru, Kak mau sepenting seneng orang solera perlu meniru, solera ini tidak harus meniru meniru solera yang sudah sudah ada ke Abu Bakar itu meniru tapi sudah ada sepertinya kalau ada ke Abu Bakar yang mengamalkan Nabi sepertinya dia itu ilmunya pokoknya tidak boleh atau tidak berani punya barang yang nanti menjadi alasan bukan Allah jadi persis kancik Nabi kancik Nabi itu ada sehari ada duit saat diner tidak ada itu tidak ada duit jadi aku akhirnya bilang melaku-melaku pokoknya akhirnya aku butuhkan Nabi jadi niru Nabi bagian itu kan ada yang lain saya ingin niru itu Nabi itu istrinya tidak salah tapi Nabi itu tidak berani menyimpan dinar seperti ini niru niru itu tidak Nabi itu cingkrang Nabi itu apal Quran saya ingin wanita kalau ini sering dibantah anda ini kiai kok tidak cingkrang tapi aku apal Quran Nabi itu apal Quran tapi apal Quran apal Quran jadi orang itu tidak berani jadi tidak usah nah iya anak anak Rasul anak Rasul itu tidak cingkrang termasuk apal mereka tidak mau apal berarti kalau orang apal Quran di mana ini itu apal Quran ya tapi kita bisa jiruk-jiruk 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 maksudnya jiruk-jiruk biasa wak akhirnya singkat cerita wasalkan ini dilakobi khairul kurun wasalkan oleh Ibnu Khayyan nanti saya mau jadi Ibnu Hibban saya ada keyakinan kepada Ibnu Khayyan ke titiknya ke titik harus ke titik ya itu seseorang yang tahu hadis tentang Fadu ilu wasalkor ini ini dia berkata 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 Ibnu Khayyan itu mengerti Fadu ilu wasalkor ini terus dikata dikata dia tidak ketemu berhari-hari ketemu ketika ketemu ini sungai Dajjil makanya saya tadi bilang betul dia pertama orang Yaman tapi lama-lama hidup di Iraq di Korn itu kawasan Iraq berkata berkata dia ketemu Ibnu Khayyan itu di Dajjil Dajjil itu sungai yang dimana Iraq ini itu bagian yang itu yang dan dan terus Ibnu Khayyan tadi tanya gini apakah kamu Ibn Khayyan berjawab apakah kamu Ibnu Khayyan ini sampai muka syafa itu berarti asli masyur kemudian saya ajak salaman iya jobotir kemudian saya ajak salaman dia menolak dia menolak saya ajak nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat salaman itu sunnah tapi ada orang tertentu yang salaman itu sebaiknya jangan masyur itu abdul bin masyur itu kalau diderik atau dicucup itu tidak mau ketika dia ditanya apakah ini haram tidak tapi kamu zilatan ditabik dan fitnah yang dicucup yang dicucup sehingga ada ulama yang menghindari salaman tapi ya kadang-kadang salaman makanya orang itu ngaji misalnya seperti yang di debutan kalau santri di wilayah dicucup saya tidak akan dicucup saya tidak dicucup makanya ada ulama yang biasa saja tapi ya tetap kita mengatakan salaman itu sih selagi tidak melahirkan fitnah makanya saya ajak salaman saya ajak salaman khusus saya ingin menghormat ilmu sepih ajimu lagi pirang lewat calon itu jenis orang yang cara berpikir seperti abdul bin jadi orang terlalu terhormat itu seng anut ino seng dinotrawan masih itu makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa mbah munu kadang salaman, kadang bohatan bapak, kadang manut sandri salaman, kadang gino karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat karena kalau mengikat nanti seng sitok ino terus, cucuk terus, seng sitok na rakua ini catatan gak mau, tajak salaman beliau gak mau terus Ibu Hanyan tanya saya beri ijazah jawabnya lucu saya juga meninggal sholat jamaah, ya juga meninggal urusannya orang-orang pokoknya anut konsensusnya orang-orang padahal di edera umumnya tapi kalau ada ini, kalau itu saya umumnya orang-orang yang ada ini talzam jamaah talmuslim jika dia umumnya, saya takut aku ya jangan lupa, karena kalau sering ngaji saya jangan lupa aku, kelasnya berbeda orang kok terus saya nganggup kelas saya khusus saya, saya bisa bayangin itu sangat kuat karena itu kuat dua kali itu berat buat singkat cerita si Tina Umar pada akhirnya ketemu ketemu terus ya wasalkor ini istaghfir lana Allah kita-kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita kelas al-karni namun gak gelam gak gelam akhirnya Umar gak kertuas yang orang pernah aku itu yang orang itu kan jeng terus wala buddhali minta itu menjadi pepatah di dunia tasahur banyak Umar yang masyur ternyata ada barokahnya masyur dulu ketika Mbak Bisri terkenal itu ada kia alim di rembangannya kia magri dulu ketika Mbak Imam sekarang terkenal ada itu mesti ada ada ulama masyur ada ulama masyur dulu ketika Imam Shafi'i terkenal ada namanya Shayban al-Rawiyah yang gak berkenal dulu itu biasa orang terkenal kerjasama dengan yang tidak sama-sama alim tapi sama-sama alim itu wasalkor ini sehingga dia gak mungkin kena hisap jadi dua yang tidak ada beras jadi ada yang ada beras jadi ada yang ada beras beras jadi ada yang ada beras jadi kalau malam itu gak ada yang ada beras jadi ada yang ada beras jadi ada yang ada jadi wanya orang wanya dia beras pinta dia beras tapi tapi dia beras terus dan dia beras dia beras dia beras dia beras ada ilmu dia beras dari Umar dia beras dia beras dia beras orang Rasulullah yang beras mengatakan yang beras makanan beras itu yang beras itu itu yang itu 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 aku tak terus aku sering keimangan sandri sandri ngaji itu itu ada seorang soleh soleh, betul ya soleh dan jialin tajak Tenggudang pulau roh Tenggudang pulau itu ada beras satu pintar itu tidak usah khawatir beras itu kuat karena tadi ada syariatnya bensin buka itu rasungkan, kue lah yang hidup aneh, kue itu kalau kue terus barangnya ke Imlarat yang buka itu kan yuk sungkan nah itu ada ilmu itu ada jalur kuai mulanya termasuk masyuri kramat Tenggudang salam gurunya bapakku ketika orang mengajikan ke imangan ada asing ragu Mbak Tenggudang, ini yang diimangan sama saya terus di gandeng di jani gudangnya Mbak Tenggudang itu ngisor nganti atap, beras kue kok khawatir, kok kue kenteng laku itu satu pintar setengah raksasa penuh ya kan kramat itu bertahap tajamin tren ku naik karena kentengnya nggak kertanya banyak orang saya kira tapi ada alamatnya jadi ada harapan ada harapan kalau nyatanya belum ke rumah jadi ada trennya jadi semuanya itu jadi semuanya itu bil ilmi Uwais Alkorni seperti itu ya ada ilmunya, dia takut dihisap karena ada orang kelaparan yang dia saat itu punya tapi yang kaya Abu Bakar Umar, yang nyimpen ya di alasan jadi ya di sana ngamal itu ada orang-orang yang berang karena orang-orang yang berang tapi ini sudah ada orang yang berangkat supaya dikira suung, kan kue kudurnya itu Halo.